Kepala Staf Angkatan Darat, Jendral Dudung Abdurrahman menemui keluarga korban tabrak lari di Nagrek, Handi Saputra. Kasat meminta maaf kepada keluarga korban dan menegaskan akan mengawal ketat kasus ini dengan tegas dan transparan. Kepala Staf Angkatan Darat, Jendral Dudung Abdurrahman, Senin pagi mendatangi rumah duka korban kecelakaan Nagrek. Kasat menemui orang tua korban Handi Saputra yang ditabrak okdum TNI-AD, kemudian jasadnya dibuang di Sungai Serayu, Jawa Tengah. Usai bertemu keluarga Handi Saputra, Dudung menegaskan siap mengawal proses hukum yang melibatkan anggotanya secara terbuka dan transparan. Selaku pembina kekuatan Kepala Staf Angkatan Darat, TNI akan bertanggung jawab dan proses hukum berlandu kepada okdum prajuritemi angkatan darat yang terlibat. Terkait sanksi pemecatan, Kasat mendukung sanksi tersebut sambil menunggu keputusan peradilan militer. Kasat juga memohon maaf kepada pihak keluarga akibat ulah okdum anggotanya yang telah mencoreng nama institusi TNI Angkatan Darat. Dari Garo Jawa Barat, I.I. Solihin, Ainis melaporkan.